Intro Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat, baik teknologi dan penggunaannya membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi internet membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada. Beberapa hal yang terjadi saat ini ialah perang opini yang terjadi di dunia maya membuat Ketua Umum DPP PKB Haji Abdul Muhaymin Iskandar sedih. Pasalnya perang opini yang terjadi telah menjurus pada Ceci Maki dan merasa paling benar sendiri. Dia pun mengingatkan masyarakat untuk menggunakan internet secara cendal. Lalu penghinaan terhadap ulama di media sosial Twitter yang ditujukan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kyei Haji Ma'ruf Amin. Tentu hal ini adalah kejahatan di dunia maya yang merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu hal ini mengingatkan laman pencarian seperti Google seharusnya digunakan untuk mencari informasi, bukan mencari kebenaran. Kebanyakan mereka menggunakan laman pencari bukan untuk mencari informasi, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk perkuat opini-nya. Tidak peduli apakah informasi yang mereka cari dan dapat itu benar atau salah. Yang penting mendukung opini. Internet seharusnya bisa bermanfaat dan menimbulkan nilai positif, namun nyatanya selalu saja ada efek buruk dari pengguna internet. Kedua dampak ini kadang tidak disadari meskipun berkaitan satu sama lainnya. Dampak positif misalnya, internet merupakan tempat yang tepat untuk memperoleh informasi, namun informasi yang diterima juga bisa merupakan informasi yang menggiring opini pembaca untuk memihak sesuatu atau bertujuan membenci sesuatu. Penggunaan internet memang tak bisa dibatasi di era digital saat ini. Dan pastinya, etika bersosmed tetap penting dilakukan agar tidak menyingguk perasaan hingga berakibat masuk ke ranah hukum. Ada undang-undang yang mengatur lho? Ya, undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008. Yuk bersosmed dengan etika dan taat konstitusi.